. Distrik Pegulungan Bintang, Satgas Binmas Oks Damai Kartens 2022 Program Kasuari Pengecekan Spot Perikanan Warga Binaan Satgas Binmas Noken, Lokasi Kampung Mutok Distrik Oksibil Kabupaten Pegulungan Bintang Senen, tanggal 6 Juni 2022 pukul 14 waktu Indonesia Timur. Personel Satgas Binmas wilayah Pegulungan Bintang dikerahkan Kasat Binmas Polres Pegulungan Bintang Ibtu Sabtu Waji dan empat personel Satgas Binmas melaksanakan giat konsolidasi awal dan meninggalkan mako Polres menuju Kampung Mutok. Setibanya di lokasi disambut baik oleh masyarakat sekitar, bersama pemilik spot perikanan oleh Ibu Lucia Uokdana di Kampung Mutok Distrik Oksibil Kabupaten Pegulungan Bintang. Adapun bantuan Satgas Binmas memberikan bantuan pakan ikan kepada Ibu Epon Simpanki. Harapan kami bibit ikan ini dapat dijaga dan dirawat dengan baik serta kebersihan kolam selalu diperhatikan agar bibit ikan yang diberi tetap sehat dan segar hingga dipanen nantinya. Semoga kedepannya bibit ikan ini dapat bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tutur Kasat Binmas Ibtu Sabtu Waji Terima kasih kepada Satgas Binmas Noken Ops Damai Chartens yang telah membantu kami masyarakat berupa bibit ikan yang sudah kami dapat. Sebagian daripada itu ada yang sudah mati ada yang masih hidup kami butuh dukungan pakan dari Satgas Binmas Noken untuk kelancaran kolam kami sehingga kedepannya ikan-ikan kami terus bertambah dan beranak dalam kolam dan bisa menghasilkan ikan yang sehat. Demikian terima kasih buat Satgas Binmas Noken yang sudah membantu kami bibit ikan. Ucap Ibu Epong Simpangi Nama saya Ibu Kony Simpangi Terima kasih buat Binmas Noken Damai Chartens yang telah membantu kami masyarakat berupa bibit ikan yang sudah kami dapat sebagian daripada itu sudah ada yang sudah mati ada yang masih hidup yang masih hidup kami butuh dukungan pakan dari Binmas Noken untuk kelancaran kolam kami sehingga kedepan ikan-ikan kami terus bertambah dan beranak di dalam kolam dan bisa menghasilkan ikan-ikan yang sehat. Demikian terima kasih buat Binmas Noken yang sudah membantu kami bibit ikan. Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda, selanjutnya akan kami tampilkan berita-berita aktual dari tim media kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.